Halo brosies, balik lagi bareng gue Alki dari Indore Channel. Jadi pada kesempatan kali ini, gue kembali masih ada di dealer Suzuki Puma di daerah Bekasi Galaxy ya. Dan sekarang di belakang gue sudah ada motor yang cukup laris juga nih dari Suzuki, ya ini Suzuki Next 2 ya. Walaupun memang sudah 6 tahun sih, gak ada update-update apapun ya dari Suzuki Next 2 ini. Sejak dirilis di 2018 lalu, tapi kalau kita lihat saat ini Suzuki ngasih warna yang menarik banget nih di Suzuki Next 2-nya. Nah, penasaran banget gak sih teman-teman kayak gimana sih Suzuki Next 2 yang terbaru ini? Karena ya udah jarang banget ya kita lihat ada pemberitaan tentang Suzuki Next 2 ini ya. Tapi kalau kita lihat ini warnanya menarik-menarik banget nih teman-teman ya. Ini juga bisa alternatif buat motor metik yang jangkau dan pastinya awet nih. Oke, kita lihat langsung aja ya untuk Suzuki Next 2 standar warna terbaru 2024. Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, jadi depan gue sekarang sudah ada 3 warna baru dari Suzuki Next 2 tahun 2024. Nah, untuk Next 2 ini sendiri adalah versi standar ya teman-teman. Jadi, semuanya ini adalah versi yang harganya paling murah di angka 18 jutaan. Oke, ini untuk Suzuki Next 2 ini ada 3 warna yang basicnya itu ada warna biru. Ini birunya biru cakep gitu ya, biru khas Suzuki. Lalu ada warna hitam dengan clear warna coklat. Dan juga ada warna biru yang doff seperti itu dengan campuran warna silver. Jadi, kalau kita lihat memang Suzuki ya selama ini kalau ngasih warna motor itu selalu bagus-bagus ya. Dan menurut gue sih nggak pernah gagal nih Suzuki untuk ngasih per campuran warna gitu. Oke, langsung aja kita lihat dari dekat ya. Ini Suzuki Next 2 warna biru. Dan ini birunya sama dengan gesek gitu ya. Warna birunya itu biru metalik. Dan teman-teman harus lihat nih. Kalau Suzuki itu ngewarnain begini ya. Cakep banget dan nih, kita lihat detailnya. Glitter-glitternya itu kelihatan banget. Jadi, ini sih kalau misalnya teman-teman beli ya. Terus dipoles lagi dan di coating lagi ini bakal menarik banget sih ya. Nah, kita lihat ya. Dari depan, ini nggak ada perubahan juga dari 2018. Masih tetap sama seperti sebelumnya ya. Dan untuk Suzuki Next sendiri memang juga tidak ada parking brake lock-nya. Jadi, di bagian kiri sini ini polos aja ya. Dan kita lihat ya, di bagian kanan. Ini ada handle ramp saja seperti ini dan standar aja. Nah, kita lihat nih. Untuk di bagian depannya memang Suzuki Next ini keren ya. Dan untuk lampunya dia masih menggunakan bohlam. Dengan lampusnya juga bohlam. Oke, kita lihat lagi untuk velgnya nih. Nah, untuk velgnya dia sudah tubeless. Dan ukuran depan itu 80x90. Belakang itu 90x90. Dan untuk Suzuki Next sendiri memang masih menggunakan speedometer yang terhubung dengan kabel seperti ini. Jadi, di saat mungkin kompetitor ya, pada menggunakan sensor dari belakang gitu ya, dari CVT. Next masih dengan kabel seperti ini. Tapi ya, ini sudah cukup oke lah. Tapi kakinya Next ini juga cukup empuk. Jadi, cukup nyaman untuk digunakan harian. Ini untuk yang warna biru dan kita lihat di bagian kanannya ya, ada tulisan Suzuki dengan fill injection. Memang untuk Suzuki Next ini dia ada juga Suzuki Eco Performance ya. Memang dia ini ada teknologi khusus namanya SEP. Jadi, ekonomik dan juga performancenya oke. Nah, kita lihat. Dari tengah, di sini speedometernya juga masih konvensional. Jarum semua dengan fitur itu hanya odometer saja ya. Lalu ada konsumsi beneran bakar, ada high beam ya, ada check engine-nya dan juga ada untuk sen. Ya, as simple as that. Kalau tadi kita lihat di Bookman mungkin cukup lengkap ya. Tapi memang di Next ini ya, seperti ini saja lah ya. Standar banget memang. Kita lihat dari belakang, tadi depan kan biru ya. Memang temanya ini dual tone. Jadi, untuk Next ini di bagian belakang dia warnanya warna hitam seperti ini dan ini hitamnya metallic juga ya, teman-teman. Oke, kita pindah lagi ke warna yang satu lagi. Memang basicnya hitam juga tapi di bagian kiri kanannya itu ada seperti stiker warna bronze gitu ya. Ini yang warna hitam. Nah, hitamnya kita lihat ya. Hitamnya juga has Suzuki ini, hitam glitter metallic seperti ini. Dan cakep banget sih ini ya. Kalau dipoles. Terus tadi gue bilang di coating, bakal cakep banget sih ini ya. Nah, ini bedanya dia menggunakan stripping warnanya tuh kayak coklat gitu ya. Ada SEP-nya juga seperti itu. Dan di sini ada kayak gradient gitu. Cakep sih ini ya. Kalau kalian suka simple dan suka warna hitam, warna hitamnya cocok nih buat kalian. Nah, kita pindah ke yang satu lagi. Ini yang varian ketiga adalah yang warna biru doff ya. Jadi, untuk biru doff ini sebelumnya juga ada di next to elegant premium ya teman-teman. Tapi bedanya untuk yang di sini ya, kita lihat ada perbedaan yaitu di perpaduan warna. Nah, kalau sebelumnya kan warnanya itu biru full sampai ke belakang. Tapi kalau untuk yang di next to ini, dia beda ya. Ada biru dan juga ada silver-nya. Tadi gue lupa mention juga untuk di Suzuki Next ini, di bagian logo Suzuki-nya ini juga timbul seperti ini. Jadi, kelihatan lebih mewah dan kelihatan lebih mahal ya. Dan untuk logo FI-nya, tadi di sebelah sini juga ada ya. Di stripping sini ada. Tapi di sini juga diberikan ada logo atau emblem emboss seperti ini yang timbul ya. Nah, ini kelihatan ya. FI seperti itu. Nah, ini untuk yang warna terakhir nih. Warna biru campur dengan silver ini. Ini ya, secara pewarnaan sih menurut gue ini cakep. Emang Suzuki nggak pernah gagal kalau bikin warna ya. Ada percampuran warna biru dengan warna silver. Nah, kalau kita lihat nih, di bagian kiri dan kanannya, dia diberikan warna silver dove seperti ini. Tapi dengan livery yang juga ditimpa di sini. Dengan warna yang sama nih, dengan warna bodinya silver seperti ini. Jadi, kelihatannya masuk ya. Cakep banget sih sebenarnya. Nah, kalau untuk next to juga, dia kita lihat ya. Ini bagian depannya ini, dia berlayer-layer. Jadi, kelihatan walaupun kelihatan bertumpuk gitu ya. Tapi, nggak norak lah ya kalau menurut gue. Jadi, masih kelihatan sangat sporty. Oke, kita coba review fitur-fiturnya ya. Jadi, memang untuk next to ini, fiturnya sih nggak berapa banyak teman-teman. Kalau kita lihat di sini ada shutter key, shutter key system. Dan untuk buka bagasinya juga, kita masih harus taruh di sini ya. Nah, ini harus buka bagasinya seperti ini. Jadi, memang belum integrated seperti kompetitor-kompetitornya gitu. Nah, untuk lacinya sendiri juga ada laci kecil di sini. Ada dua ya. Bisa untuk cukup mungkin naruh botol minum kecil. Ataupun kalian mau naruh koin-koin. Nah, untuk di bagian tengah di sini ada hook ya. Hanya satu hooknya. Dan untuk floorboardnya juga cukup luas. Ini kita lihat untuk kaki ukuran 45-46 ini masih cukup nyaman untuk dipijak. Kita coba lihat ya. Untuk bagian bagasinya ya, memang Suzuki Next salah satu yang menjadi pertimbangan adalah dia nggak punya bagasi yang besar gitu ya. Karena udah kemakan sama aku dan juga memang ruangnya ini kecil ya. Mungkin cukup lah untuk naruh satu jas hujan dan sendal gitu. Tapi memang jelas nggak bisa masuk helm kayak di address ataupun bahkan di Suzuki Brookman Street. Ini untuk joknya juga standar ya. Joknya nggak begitu tipis juga. Tapi memang ada lakukan di sini yang cukup kecil ya. Jadi, kalau orang-orang dengan yang cukup tinggi gitu ya. Mungkin agak sedikit kagok sih sebenarnya. Buat orang-orang yang punya postur badan yang cukup kecil mungkin ya. Ini masih oke lah buat dimiliki atau buat dinaiki sehari-hari. Oke, jadi itu pembahasan tentang Suzuki Next 2 ya. Buat teman-teman yang pengen tampil beda, mungkin nggak mau kelihatan yang sama kayak orang-orang ya. Suzuki Next 2 ini mungkin bisa jadi pilihan. Apalagi ada warna birunya yang cakep banget nih. Warna biru seperti di GSX-R. Ini keren-keren banget warna-warnanya. Dengan harga Rp. 19,6 juta. Kalian bisa langsung dapatkan di Suzuki Puma. Untuk wilayah Galaxy ataupun Bekasi dan sekitarnya. Teman-teman bisa langsung ke Suzuki Puma. Atau bisa kontak-kontak person di bawah. Untuk bisa dapatkan Suzuki Next ini. Thank you teman-teman yang udah nonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.